Intro Militer Ukraina kembali menerima bantuan tambahan roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dari Jerman dan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov mengaku telah menerima 4 unit sistem roket jarak jauh. Roket HIMARS memiliki jangkauan lebih jauh dan akurat dibandingkan artileri roket era Soviet Ukraina. Sehingga memungkinkan pasukan Ukraina mencapai target yang sebelumnya tak dapat disasar. Sejumlah pakar militer memperkirakan Ukraina telah mengoperasikan belasan unit sistem HIMARS. Selain itu, militer Ukraina pun menerima 3 MARS-2 MLRS versi Jerman dari M270 Multiple Launch Rocket Sistem Kuatan Amerika Serikat. Pengiriman unit diumumkan oleh Menteri Pertahanan Jerman Kristina Lamretsch pada 26 Juli lalu. Menurut spesifikasi data produsen Kroos Mavi Wegman, MLRS MARS-2 menjangkau target sejauh 70 km atau sekira 43 mil. Bergantung pada jenis amunisi yang digunakan, senjata itu dirancang untuk menghancurkan pasukan dan peralatan. Selain itu juga pertahanan udara, pos komando dan komunikasi, serta untuk meletakkan ranjau. Ukraina pun sejauh ini telah menerima Hawitsershev-propelled Panzer Hobbits 2000 dari Jerman. Negara-negara yang telah memasuk Ukraina dengan sistem artileri adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Norwegia, dan Polandia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!